Buku Kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 41 Hujin, kalau hambamu nanti berumur 80 tahun, waktu itu kau cu dan Hujin bisa mengajarkan aku tiga jurus ilmu lagi mendengar kata-katanya Hang Hujin tertegun, namun sesaat kemudian, dia mengerti maksud si bocah, dia sadar si Yopo sedang menyatakan pujian dan ucapan selamat panjang umur kepada mereka Kalau bocah itu berusia 80 tahun, berarti dia masih akan hidup 60 tahun lebih, bukankah hal itu berarti si Yopo sedang mendoakannya? Karena itu, dia menjadi berbahagia sekali, dia tertawa dan berkata Baiklah, kalau usiamu 80 tahun nanti, kau cu dan aku akan mengajarkan tiga jurus ilmu lagi kepadamu Dan nanti, kalau kau masuk usia 100 tahun, kami akan mengajarkan lagi tiga jurus ilmu yang dinamakan Lo Siu Chi Sem Chiao Bintang Panjang Umur dan Lo Popo Sem Chiao Sinyonya Tua Oh, Tidak Tua, Sama Sekali Tidak Tua Sahut Si Yopo Mungkin waktu itu Ho Ji masih akan tetap muda dan secantik sekarang Bahkan kau cu pun akan tetap muda atau bisa jadi lebih muda dari sekarang Sedangkan ilmu yang akan diwariskan kepadaku Namanya Kim Tong Sem Chiao dan Giyok Li Sem Chiao Kim Tong dan Giyok Li merupakan sebutan bagi sepasang bocah laki-laki dan perempuan yang biasa mengikuti dewa Hang Antong dan Esou Chouan merasa girang sekali mendengar perkataannya Tak kata Si Yopo sampai di luar ruangan Dia sudah ditunggu Liok Kha Ohian dan Aye Chun Chia Mereka itu mengkhawatirkan si anak muda Sehingga mereka gembira sekali melihat ia muncul dalam keadaan baik-baik saja Tapi mereka tak berani menanyakan mengapa pemuda itu tertahan begitu lama di dalam Kau Cu dan Hou Jin telah mengajarkan aku banyak ilmu silat baru Kata Si Yopo menjelaskan tanpa diminta Selamat Pek Liyong Su seru kedua orang itu Di dalam partai kita Kecuali Hou Jin Tidak ada seorang pun yang mendapat ajaran langsung dari kaucu L.Y.A Hou Jin juga berkata demikian sahut si bocah tanggung yang merasa senang sekali Pek Liyong Su dapat membuat kaucu gembira Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Mereka menemukan bahwa setiap hari pemuda itu harus duduk beristirahat setengah jam Mereka menanggap nama obat itu juga kurang bagus Lalu hidup kembali Tidak saja dia menjadi pendek Si Yopo tertawa geli Kata Si Yopo Aku telah salah bicara Janganlah kau marah kau memegang N.G.L.Yong Leng Kata A.Y.C.U.N.C.A kemudian Dengan demikian aku menjadi orang sebawahanmu Kalau kau mencaci atau menghajar aku sekalipun Aku tak akan melakukan perlawanan lagi pula Kau juga tak bermaksud mengejek atau menghina kami ketika mengucapkan kata-katamu itu Tetapi, antara aku dengan kakak seperguruanku itu Semuanya tidak sama Baik ilmu silat kami maupun sifatnya Jadi bentuk tubuh kita itu tidak dapat dijadikan bahan untuk bertukar nama Si Yopo menganggukan kepalanya Oh, begitu, lima tahun yang lalu Kata A.Y.C.U.N.C.A Bersama kakakku itu Aku telah dititahkan untuk melaksanakan sebuah tugas yang sebetulnya sulit sekali Ketika kami berhasil menyelesaikan tugas kami Tak mau batas waktunya sudah lewat cepat-cepat kami pulang ke pulau dengan menumpan perahu Ketika kami tiba, racunnya sudah bekerja Bukan main hebatnya derita yang kami rasakan benar-benar sulit diuraikan dengan kata-kata Si K.H.O. langsung menjadi kalap Dia menghajar dan menendang tiang perahu sehingga patah Dengan demikian perahu kami jadi terombang ambing tengah lautan Sementara itu, tubuhku semakin hari semakin tinggi dan kurus Sedangkan tubuh saudaraku semakin hari semakin pendek dan gemuk Pada saat itu, timbul perasaan bahwa kami tidak dapat hidup lebih lama lagi Apalagi perbekalan makanan juga sudah habis Untungnya kami bertemu sebuah perahu yang akhirnya membantu kami dengan memberikan makanan Sehingga kami dapat pulang ke pulau Sin Leongcu ini K.H.O. menganggap kami telah bekerja dengan baik Sehingga kami diberikan obat penawarnya untuk sementara Mendengar penuturan tosu itu, hati si Yopo menjadi dingin Pengalaman itu sungguh hebat sekali penuh bahaya dan maut Kemudian dia menoleh kepada Tabib Leok dan melihat wajah orang itu Menyeratkan ketegangan yang luar biasa Hal ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan A.Y.C.U.N.C.I.A. bukan dusta Kalau begitu, ujar si Yopo kemudian dalam waktu satu tahun Kita harus bisa mendapatkan kitab si Cap Ji Chin Keng itu Setelah itu, kita baru pulang ke pulau ini Bicara memang mudah, tapi kera kerjanya tuh kasa A.Y.C.U.N.C.I.A Bagus kalau kita berhasil mendapatkan satu atau dua jilid kitab itu Sehingga kita bisa pulang dulu dan meminta obat penawarnya kepada kau cu Si Yopo berpikir dalam hati Di tanganku sekarang ada tujuh jilid kitab si Cap Ji Chin Keng Kalau tahun depan aku memberikan satu jilid saja Apa masalahnya? Karena berpikiran seperti itu Hati si Yopo merasa sedikit tenang Kemudian dia tertawa dan berkata Kalau kau cu tidak memberikan obatnya kepada kita Mungkin yang muda akan menjadi tua dan sebaliknya yang tua akan menjadi muda Ya, aku akan menjadi kakek berusia 80 tahun dan kalian akan berubah menjadi bocah cilik Bukankah hal itu menarik sekali? Memang hal itu ada saja kemungkinannya Jawab Tabib Liok Hatinya tidak tenang Tentu saja dia merasa takut sekali Cuon cuon jangan khawatir Kata si Yopo Serahkan saja tanggung jawabnya kepadaku Aku jamin kau cu akan memberikan obat penawarnya kepada kita Sekarang kalian duduk dulu Aku ingin berbicara dengan Nona Pui Ie Bocah itu sudah bertemu dengan Bokyampeng Namun dia hendak memberitahukan hal itu kepada Pui Ie Tapi Khao Hian segera mencegahnya Hang Hu Jin sudah memanggil Nona Pui Katanya, Nyonya berpesan supaya Pek Liyong Su tak perlu mengkhawatirkan apa-apa Asal kau bekerja dengan sungguh-sungguh Di pulau ini Nona Pui pasti akan mendapat banyak keuntungan Mendengar kata-kata itu Si Yopo terkejut setengah mati Apa Nona Pui tidak pergi bersama-sama kita tanyanya Tidak, sahut tabi liok Hang Hu Jin telah memanggil Nona itu Demikian pula dengan Nona Bokyampeng di dalam hati Si Yopo mengeluh Dia sudah mengatakan akan mengajak beberapa orang Iainya Yang dimaksudkan ialah Kiyampeng dan Pui Ie Siapa sangka Hang Hu Jin telah mencurigainya Karena itu dia bertanya Apakah Hang Hu Jin tak percaya kepadaku ini merupakan peraturan partai KHO Hian menjelaskan siapa saja yang keluar melaksanakan tugas Tidak boleh membawa keluarganya Si Yopo tertawa meneringai Tetapi Nona-Nona itu bukanlah anggota keluargaku Katanya Walaupun demikian kan sama-sama saja Kata Hang Kian Bukan main malunya Si Yopo Karena esok hari ia ingin mengajak Kiyampeng dan Pui Ie berangkat bersamanya Maka ia berkata Benar, Kau Chu dan Hou Jin sangat lihai sekali Bukan hanya tak mempan dengan Tok Liong Ie Kim Muan saja Mereka juga menahan kedua Nona itu Agar aku dapat dikekangnya besok paginya Sewaktu bangun dari tidurnya ia mendengar suara terompet dan teriakan dari luar kamar Murid dari Pek Liong Bon bersiap mengantarkan Chiang Bung Su berangkat Guna mewakilkan dan bekerja pada Kau Chu Kata-kata itu disusul dengan bunyi-bunyian yang ramai Cepat Si Yopo keluar dari kamarnya Anggota Pek Liong Bon yang semua menggunakan baju putih Tampak menghadap Seng Ketua dan mereka berseru Semoga Chang Bung Su memperoleh kemenangan dan keberhasilan Biar bagaimanapun, Si Yopo segera terbangun Lalu ia mengajak Liok dan Aye Chun Chia untuk naik perahu guna mencari keselamatan Ketika sampai di tepi sungai ia mendengar suara derap kaki kuda Setelah ia mengetahui bahwa yang menunggangnya adalah Bok Yampeng dan Fui Ie hatinya sangat girang Tak mungkin pikiran Hu Jin berubah untuk mengijankan mereka ikut dengan ku bertugas Gumam Si Yopo dalam hati Keduanya tampak turun dari kuda Kemudian mereka berkata Aku ditugaskan untuk memberimu ucapan selamat jalan dari kau Chu dan Hu Jin Dalam hati Si Yopo berkata Hektometer, ternyata hanya ingin mengucapkan selamat jalan saja Tetapi Fui Ie menambahkan kata-katanya lagi Atas perintah Hu Jin, kami dari Cek Liyong Bun dipindahkan ke Pek Liyong Bun Serta diharuskan bekerja di bawah perintah Pek Liyong Su Segera Si Yopo melangkah hatinya merasa kecewa Oh, Fui Ie Rupanya kau telah bermain sandiwara Kau sedang menjalankan tugas dari kau Chu Karena Aye Chun Chia tak berhasil memperdaya aku dengan kekerasan Lalu ia mengutus kau untuk memperdaya aku dan kau berhasil Gumam Si Yopo dalam hati Di depan umum rupanya Si Yopo tak dapat berbicara lebih leluasa Maka ia hanya diam Kemudian tangannya dikatupkan dan memberi hormat pada nona itu Ia lalu ingat akan sesuatu Ia pun berbicara Liok Sin Se, cepat kau pergi Dan katakan supaya ia melepaskan budak Song Ji Yang biasa memberiku jajan Aku hendak mengajaknya pergi bersama denganku Tapi, sahut si Tabib ragu-ragu Tapi apa bentak Si Yopo dengan wajah gusar Cepat kau pergi dan lepaskan dia Baik, baik Liok Sin Se segera beranjak untuk berbicara dengan anak buah di perahu itu Orang itu lalu secepatnya pergi sambil berlari Belum lama utusan itu pergi Datanglah seorang dengan menunggang kuda dengan cepatnya Si Yopo melihat si penunggang kuda yang juga melihatnya Secepatnya si penunggang kuda itu melompat ke atas perahu dengan lincahnya Si penunggang kuda memanggil namanya Si Yopo sambil melompat turun dari kepala perahu dan mendekatinya Ia sangat lincah dan gesit sekali Bikin sangat kagum, bukan terhadap lompatannya Melainkan orang yang melompat itu seorang anak kecil dan perempuan lagi Ia pun berseru mengujinya Si Yopo tadinya sangat khawatir kalau-kalau ia jatuh ke tangan orang-orang jahat itu Nona itu sangat pandai dalam ilmu silatnya tetapi ia kurang pengalaman Ia lantas memegang tangan Song Chu dan menatap matanya Si Yopo sangat sedih bahkan tampak matanya seperti menangis Apakah ada orang yang menghinamu tanyanya? Ti, tidak Sahut si Nona dengan perlahan Si Yopo menatapnya dengan perasaan cemas terhadap wanita muda belia itu Aku, aku cuma memikirkanmu Mereka, mereka telah, mereka telah mengurung aku Nah, sudahlah, sekarang kita akan pulang, kata Si Yopo Di sini banyak sekali ular berbisa, katanya sambil menangis Jangan takut Tidak apa-apa, kata Si Yopo meyakinkan gadis itu Dia sangat benci pada non-fui-ie Karenanya ia sampai tergigit ular dan segera ia memerintahkan para awa kapal itu untuk berangkat Mendengar perintah itu awa kapal segera menarik jangkar dan di barat terdengar bunyi petasan Orang-orang berseru mengucapkan kata-kata Semoga Pek Liyong Su menang dan dapat membangun jasa besar dari kaucu angin laut membuat kapal perang itu cepat meninggalkan pulau Dalam perjalanan Si Yopo berpikir dan berkata dalam hatinya Jika saja aku tidak mengetahui Fui-ie menjadi anggota Sin Leong Kau Tentu saat ini aku masih memikirkan dirinya Sekarang aku tak perlu lagi mengingat-ingat akan dirinya Tetapi ia sangat baik dan juga cantik Lewat beberapa hari kapal teliti sampai di Chin Hang Tu Maka Si Yopo memerintahkan agar kapal merapat Tibalah rombongan Sin Leong Kau di Kota Pahya Aku hendak mencoba masuk ke Istana Raja Kata Si Yopo pada kawan-kawannya Oleh karena itu, aku membutuhkan waktu yang cukup lama Agar dapat berhasil Kalian harus mencari tempat menyimpan kapal yang aman perintahnya kepada para awak buah kapal Khao Hian menurut dan ia lalu mencari tempat untuk menyembunyikan kapal Ia berhasil menyewa sebuah rumah yang besar beserta koki dan pelayannya Jumlah mereka belasan orang Setelah mengatur anak buahnya, Si Yopo pergi seorang diri Mu'iannya ia pergi ke tempat kediaman orang-orang Cian Tiwi Di sana terdapat saudagar teh Sewaktu Si Yopo mengajak bicara, saudagar itu nampak ketakutan sekali Maka teranglah kalau di itu orang luar Karena itu ia lalu pergi ke Cian Kyo Ia pikir kalau tidak ada Cian Coan tentu yang lainnya Seperti Hoan Kong, Khao Gantiau, atau Cian Lo pun Dan ia pun tidak didapatkannya Maka Si Yopo harus mondar-mandir dengan tangan hampa Akhirnya Si Yopo mencari hotel yang pernah ia singgahi Lantas ia menaruh uang di atas meja kasir Melihat uang yang begitu banyak Si Yopo pun diberi kamar kelas 1 Dan mendapat pelayanan yang sangat baik Si Yopo meminta kamar nomor 8 yang pernah dipakainya Setelah pelayan berlalu dari kamarnya Si Yopo merebahkan tubuhnya Dia menghirup secangkir teh dan ia beristirahat dengan tenang Sambil otaknya terus berpikir Beberapa lama kemudian setelah keadaan tenang Ia mengambil pisau belatinya untuk mengorek tembok Tempat ia pernah menyimpan kitab penting Kitab itu masih ada dan tak kurang suatu apapun Ia mengambil dan memasukkannya ke dalam saku Ia lalu pergi keluar hotel untuk menuju ke istana raja Tiba di istana, seorang si Yowie yang bertugas jaga menegurnya Eh, kau sedang apa di sini? Tanya seorang penjaga melihat seorang anak muda Dengan pakaian yang sederhana menuju ke pintu istana Si Yopo lalu tertawa dan berkata Ah, apakah kau tak mengenali aku lagi? Aku kan kuih kongkong dari istana pengawal itu menatap Dan dengan cepat mengenali orang yang menjadi pelayan raja Keningnya agak berkerut sambil menatap Si Yopo Oh, kuih kongkong mana aku mengenalimu? Orang berbadan aneh seperti ini itu Ia sebabnya aku tak sempat menyalim pakaian lagi Sri Baginda memerintahkan aku melakukan sesuatu Aku mesti buru-buru pulang dan melaporkannya Ujar Si Yopo kemudian jika demikian Pastilah kongkong telah berhasil menjalankan tugas dengan baik Dan kau pasti akan mendapatkan hadiah yang cukup besar sahut Si Yowie itu Si Yopo tertawa Ia lalu pergi masuk ke istana kerajaan Di ruang Gisinpong ya di kerumuni Taikam yang girang dengan kembalinya dia Kongkong pergi lama sekali kami jadi kangen Kami selalu berdoa agar kongkong selamat dan dapat berhasil Tanpa kongkong segalanya jadi tak teratur Si Yopo tertawa dan berkata Aku pun selalu ingat dengan kalian Di Gisinpong ini ada gadisku yang aku belum terima Nah ambillah ini semua untuk kalian Bagi rata semua Taikam menjadi girang sekali mereka berulang-ulang mengucapkan kata terima kasih pada Si Yopo Si Yopo masuk ke kamarnya untuk mengganti pakaian Kita pun dibungkus dengan rapih Kemudian ia pergi ke Lemsipong Kamar baka sebelah selatan Sebelumnya ia minta pada pengawal untuk memberitahukan pada raja akan kedatangannya Kaisar Konghai gembira bukan main mendengar orang kepercayaannya telah tiba di istana Lekas, suruh dia masuk Lekas, suruh dia masuk Perintahnya pada pengawal berulang-ulang Si Yopo cepat berangkat setelah mendapatkan laporan dari pengawal Dia berjalan dengan cepat dan setelah sampai di depan pintu Raja sudah menyambut kedatangannya Oh, Si Yopo cepat masuki Kenapa kau pergi begitu lama Si Yopo menjatuhkan diri sambil menghormat Selamat Seri Baginda Selamat Raja merasa hatinya tegang Jelas maksud sebenarnya ayahnya masih hidup Karenanya ia merasa sangat tegang sekai Mari, masuk Kau bicaranya pelan-pelan saja Raja merasa terharu Hampir ia meneteskan matanya karena terharu Si Yopo masuk ke kamar kerjanya dan segera menguncinya Si Yopo terlebih dahulu memeriksa kamar tulis itu Hatinya khawatir ada orang yang ikut mendengarkan pembicaraannya itu Kemudian ia mendekati raja dan berkata dengan pelan sekali Seri Baginda Di atas gunung Gautaisan hamba bertemu dengan lohang Ya, lohang, ya, tak lain orang tua dari raja Raja lalu menyambar tangan Si Yopo Jadi, benar Huhang berada di Gautaisan Tanyanya dengan suara bergetar Apa? Apa kata Huhang? Huhang adalah nama panggilan pada ayah raja Si Yopo Si Yopo mengangguk lalu segera menceritakan perjalanannya Gautaisan sampai ia bertemu dengan bekas kaisar di kuil itu Ia pun menceritakan tentang pendeta dari Tibet yang ingin mencelakai bekas raja itu Namun raja masih dapat diselamatkan dan itu berkata bantuan ke-18 sarhat dari Si Yopo Si Yopo memang pandai berbicara Penuturannya cerita itu menjadi sangat rapih dan menarik hati Dengan demikian ia dapat menunjukkan jasanya terhadap kerajaan Sungguh berbahaya gumam raja yang tangannya penuh dengan keringat Biar nanti saya perintahkan satu pasukan untuk menjaga keselamatan raja Satu anjutnya Jangan, raja tak menghendaki itu kilah Si Yopo Setelah itu Si Yopo menerangkan tentang bekas raja itu yang mengatakan bahwa Seng Putra tidak ingin menjenguknya Mendengar perkataan Si Yopo, raja itu berkata Sungguh huhang maha bijaksana Dia lebih menjunjung tinggi kepentingan pemerintahan dibanding dengan kepentingan dirinya Tidak seperti aku, mendadak ia berhenti berbicara untuk menangis Namun kemudian melanjutkan kata-katanya dengan suara pelan Aku mesti menjenguk huhang Aku harus ke sana, katanya Sabar Seri Baginda Si Yopo memujuk raja yang sedang sedih Lalu ia memberikan kita pada raja itu Segala urusan pemerintahan supaya berjalan dengan wajar dan jangan menggunakan kekerasan Lebih baik memberikan kebahagiaan pada rakyat Apabila rakyat menghendaki kita untuk pergi, kita harus pergi ke tempat asal kita Dan pesan yang lainnya, jika Seri Baginda menghendaki negara ini aman, agar jangan menaikan pajak Jika pesan-pesan itu dilaksanakan dan diturut, maka hanya itu yang membuat hati beliau merasa bangga dan bahagia Kaisar itu menjadi sedih mendengarkan kata-kata dari ayah handanya Air matanya terus menetes membasai kitab yang ada di tangannya Ia lalu membuka bungkusan itu, lembar demi lembar kitab itu ia buka Pada lembaran pertama ia mendapatkan pesan dari ayah handanya yang berbunyi Buat selamanya, jangan menaikan pajak tulisan itu sangat bagus, tulisan tangan ayah handanya Huhong, pesanmu tak akan ku lupakan, katanya sambil menangis Setelah dapat menenangkan hatinya, ia lalu bertanya pada si Yopo tentang keadaan ayah handanya Sehatkah ia, sengsarakah ia? Semua pertanyaannya dijawab oleh si Yopo, raja mendengarkannya sambil menangis terseduh-seduh Mendengar kesedihan raja, si Yopo menjadi berpikir dan berkata dalam hati Aku juga harus turut menangis, pasti aku akan mendapatkan hadiah besar mengeluarkan air matapun Aku tak membelinya dan si Yopo pun turut menangis dengan raja Konghai menangis sambil mengusap air matanya Ia berkata, aku teringat akan ayahku, sehingga aku menangis Tetapi mengapa engkau ikut menangis? Kenapa memang raja itu menangis dengan pilu sekali? Tetapi ia masih dapat menahan tangisnya Walaupun di depan si Yopo, kacungnya Raja merasa heran melihat si Yopo turut menangis dengan sangat pilu Ia tidak tahu kalau si Yopo pandai bermain sandiwara Anak muda itu berpura-pura menangis agar mendapatkan hadiah dari raja Ditanya demikian si Yopo menjawab dengan tenang Hamba melihat luanku sangat bersedih Hamba jadi turut bersedih Sebab, hamba teringat pada ayah Baginda yang mengatakan bahwa hamba sangat cerdik Beliau pun sangat suka pada saya Jawab si Yopo Jikalau hamba tidak harus melaporkan pada raja Tentunya hamba akan lebih suka tinggal bersama dengan ayah anda raja Untuk melayani dan melindungi ayah raja dari gangguan orang jahat Si Yopo iku, kau baik sekali aku akan memberimu hadiah besar Bukan main girangnya si Yopo Tetapi ia masih saja menangis Seri Baginda baik sekali Hamba sangat senang walaupun tidak diberi hadiah Hamba masih senang asalkan ayah raja dan raja sehat Sebab, hanya itu yang dapat membuat hati hamba senang Ujarnya sambil menangis Si Yopo sangat pandai berbicara Ia hanya belajar sewaktu di Sin Leongtu menyanjung-nyanjung atasan Aku juga khawatir kalau ayahku tidak ada yang melayaninya Kata raja Bukankah kau telah mengatakan Heng Tia pendeta dari Tibet itu sangat kejam Dan sembrono itulah yang menyebabkan hatiku tidak tenang Untung ayah sangat menyukai engkau Kata raja pada Si Yopo Si Yopo sangat kaget mendengar kata-kata raja itu Oh serunya dalam hati Celaka, celaka kalau kau menugaskan aku pergi ke sana Untuk merawat raja tua bangka itu Bukankah aku akan seperti dalam penjara seumur hidup Gumam Si Yopo dalam hati Nah, begini saja, kau pergi ke Ngergo Taisan Di sana kau masuk menjadi biksu Kau dapat berdiam diri di sana dan dapat mengurus ayahku Bukan main kagetnya hati Si Yopo mendengar perkataan dari raja itu Dan belum berhenti raja itu berbicara Ia sudah menyelanya Merawat tayah anda raja itu baik Tetapi untuk menjadi biksu hamba harus mensucikan diri hamba terlebih dahulu Raja itu pun tertawa Tetapi jadi biksu juga bukan untuk selama-lamanya Kata Seng Raja Jadi biksu bukan untuk selama-lamanya Ayah sedang mensucikan diri Nanti jika kau ingin menjadi orang yang tidak suci Kau sudah mendapatkan kemerdekaan Di samping itu pula kau dapat merawat ayahku di sana Maksud raja itu ialah jika ayahnya sudah wafat Dia dapat kembali menjadi orang biasa lagi Walaupun Si Yopo sangat cerdik ia tetap merasa putus asa Karena jika menolak keinginan raja tentunya raja akan murka Bahkan mungkin raja akan memerintahkan pengawal untuk memenggal lehernya Namun ia masih dapat berkata dengan nada mengelap Tetapi Tetapi Sri Baginda Hamba tak tega meninggalkan Sri Baginda sendiri saja Ujarnya terbata-bata Kali ini Si Yopo menangis dengan sungguh-sungguh Ia tak lagi menangis dengan air mati buaya Hati raja menjadi terharu Begini saja Kau tetap menjadi biksu untuk beberapa tahun Nanti aku akan memerintahkan seseorang untuk memintamu kembali dan menggantikanmu Ayahku melarang aku menjenguknya Tetapi aku akan mengutus seseorang untuk mengurusnya Aku tak jadi berangkat ke sana Suatu saat nanti aku ke sana Kita akan bertemu lagi Si Yopo ingat pesanku Kau berlaku baiklah pada ayahku Kelak jika kau kembali Aku akan memberimu pangkat yang sangat berharga padamu Masih saja Si Yopo menangis dan raja melanjutkan perkataannya Selama berada di dalam kuil kau harus dapat menggunakan waktu ruangmu untuk belajar membaca dan juga menulis Agar nanti jika aku berikan pangkat kepadamu kau sudah dapat membaca dan menulis Kau akan lebih mudah untuk naik pangkat Kelak di belakang hari aku berpangkat besar atau tidak Itu urusan belakang Pikirnya tetapi sekarang toh aku mesti menjadi biksu Si Yopo berpikir keras Jika ia sampai di sana akan mengelabdomi kaisar yang tua itu Aku akan mengatakan padanya bahwa tanpa layanan ku Raja tak akan dapat makan dan tidak enak minum Sehingga setelah aku meninggalkannya ia menjadi kurus Aku tahu bahwa raja itu sangat menyayangi putranya itu Dan ia pasti akan menyuruhku pulang Setelah berpikir demikian Ia dapat mengurangi kesedihannya Lalu Si Yopo berkata pada raja itu Segala pitah baginda akan hamba laksanakan Hamba tidak akan menolak segala perintah baginda Meskipun hamba harus binasa Jangankan untuk menjadi biksu Menjadi telur busuk Sekalipun hamba tak akan menolak Seri baginda boleh melegakan hati karena hamba akan berangkat Kenggo Taisan untuk merawat ayah raja dengan sebaik-baiknya Agar ayah raja dapat hidup berbahagia dan panjang umur Kaisar Konghai merasa gembira lalu tertawa dan berkata Baru dua bulan kau meninggalkan kota raja Kau sudah bertambah pengalaman, katanya memuji Kau juga dapat menggunakan pepatah Eh, mengapa kau berdiam begitu lama di Mgergo Taisan Apakah kau mengalami kesusahan dalam mencari Hohang Si Yopo menganggap lebih baik Diam dan tak mau menceritakan pengalamannya pada raja itu Maka ia menjawab apa adanya Ya, benar, Biksu Cheng Liang Si Juga si tua Gilklim Loho Atsu Menyangka adanya lohongnya di dalam kuil itu Sedangkan hamba tidak dapat dengan segera membuka rahasia Dan hamba menggunakan akal Yaitu setiap hari hamba berziarah ke tempat-tempat suci Berbagai tempat suci di Mgergo Taisan Hampir seluruhnya hamba ziarahi Hampir seribu pendekta yang hamba kenal Dan jika tidak ada pendekta lama pasti saat ini Hamba masih berada di Mgergo Taisan Untuk terus bersujud di berbagai kuil itu Kata Si Yopo Si Yopo menceritakan keadaan di gunung Mgergo Taisan Yang menurutnya sangat indah itu Sehingga hati raja menjadi sangat tertarik Untuk berkunjung ke tempat itu Sekaligus ingin menjenguk ayah handanya Si Yopo kuncu Sekarang kau pergilah terlebih dahulu Nanti aku akan menyusulmu dan menjenguk ayah handa Kita harus dapat mengajak ayahku agar mau ke sini Misalkan ia tak ingin kembali ke sini Nanti akan aku buatkan sebuah kamar khusus untuknya Bukankah dengan demikian sama saja ujar raja itu kepada Si Yopo? Mungkin itu sangatlah sulit Jawab Si Yopo Kata-katanya terhenti oleh suara nyaring Tetapi halus yang terdengar dari luar ruang boka itu Hang Tekoko Apakah kau tidak ingin berlatih bertempur dengan ku Dan tantangan itu disusul dengan gedoran daun pintu secara beruntun Mendengar suara itu raja tersenyum Karena ia mengetahui bahwa yang memanggil itu adiknya Hang Tekoko tadi berarti kakak raja Buka pintu perintahnya Si Yopo menurut ia melangkah ke pintu Tetapi dalam hatinya ia bertanya Siapakah wanita ini? Apakah yakian lengkong cuia lalu membuka pintu kamar baka itu Tetapi dari luar pintu itu telah dibuka Sehingga daun pintu mengenai dahi Si Yopo Aduh teriak Si Yopo kesakitan Sambil menahan rasa nyerinya Setelah pintu terbuka maka masuklah seorang nona Yang memakai mantel bersulam merah sebagian penutup wajahnya Sudah lama aku menanti Hang Tekoko Mengapa engkau tak datang-datang juga? Apakah mungkin kau takut kepada ku? Tanya nona itu pada saya raja Sambil memegangi dahinya yang terbentur daun pintu Si Yopo menatap si nona yang menurutnya berusia kurang lebih 4 atau 15 tahun Menurutnya lebih muda darinya Si nona mukanya mirip biji kuaci dan cantik Serta memiliki bibir tipis Hingga sangat menggerahkan Siapa yang takut kepadamu? Kau tahu Menurut penglihatanku sekalipun muridku kau tak mungkin sanggup untuk mengalahkannya Apalagi aku Mana mungkin kata Kaisar Kong Hai sambil tertawa Eh, apakah Koko telah menerima murid? Lalu siapakah itu tanyanya sambil melirik pada siapo? Menilah muridku Namanya Siao Kui Chu Ilmu sila yang dimilikinya adalah hasil pengajaranku Nah, nak lekas kau menghadap Tian Leng Kong Chu Yang menjadi sukohmu Kata-kata yang belakang itu ditujukan pada Siao Po Kata sukoh itu berarti bibi guru Ah, benar-benar cuan putri Tian Leng Kata Siao Po dalam hati Memang Tian Leng Kong berarti anak cuan Tian Leng Siao Po mengetahui Kaisar Sante mempunyai enam orang putri Di mana yang lima telah menutup mata Hingga sekarang hanya tinggal Tian Leng Kong Chu Putri ini jarang datang ke kamar bakal Siao Po tak berani melintasi keraton Chu Leng Kiong Yang merupakan keratonnya Hong Tai Hao Yang tinggal di sana ibu suri dan cuan putri sendiri Sekarang ia sudah mengerti Bahwa kakak beradik itu tengah bergurau Maka Siao Po mendekatinya dan menghormat serta berkat tamar rendah Sutit memberi hormat kepada Sukoh Tai Jin Hamba mengharap semoga Sukoh selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Putri Tian Leng tertawa karena ada orang yang memanggilnya Sukoh Mendadak ia menendang dagu orang yang memanggil itu Siao Po kaget sebab itu hadiah yang tak terduga Hingga giginya terkatup dan terasa nyeri Bukan men, Siao Po menjerit dan darah mengucur melalui mulutnya Ah, kau raja terperanjat si cuan putri sebaliknya tertawa terbahak-bahak Ah Koko, muridmu sangat tak ada gunanya Aku menendang untuk mencobanya Ternyata dia tak dapat berkelit karena itu Aku hanya mencoba dan pastilah ilmu silat Koko pun sama Tak berarti Siao Po sangat mendongkol hingga dalam hati ia mengupatnya Berulang kali ia tak dapat berbuat apa-apa Sekalipun cuan putri hendak menghukumnya ia tak berdaya Bagaimana, apakah kau merasa nyeri pada lidahmu Tanya si Nona pada Siao Po Itulah pertanyaan yang mengejek sekali Tetapi Siao Po hanya menyeringai dan menjawab Tidak apa, tidak apa suaranya tidak tegas karena sambil meringis kesakitan Tidak apa, tidak apa Tian Lengkong Chu meniru suara Siao Po Cuma jiwanya baru hilang separuh lebih Ia tertawa lalu menarik tangan Seng Raja Mari-mari, kita mengadu kepandayan cuan putri ini belajar silat Sewaktu Hang Tai Hou mengajarkan silat pada Raja Ia berada di sana dan tertarik ingin belajar ilmu silat Hanya tidak berbarengan ia diajar Tidak sungguh-sungguh ia ingin mengalahkan kakak Selain pada ibunya pun belajar Dengan beberapa guru yang terdiri dari Sia Wiyye Pengawal Istana Kerajaan ia belajar sudah 3 tahun Tetapi baru menerima belasan jurus ilmu silat Kim Naciu Ia pernah menguji kepandayannya itu dengan beberapa Sia Wiyye Sengaja berpura-pura kalah Karenanya ia menjadi tidak puas Maka ia pergi pada Raja untuk menguji Raja itu Raja sudah lama tidak berlatih dengan adiknya Tangannya merasa gatal Maka segera menyambut tantangan itu Tak lama kemudian mereka sudah berada di luar kamar bakal Adiknya itu lantas mengadu kepandayan pertarungan dilakukan dalam 5 babak Raja bertempur dengan main-main Tidak urung ia menang 4 kali Kian Leng Kong Chu menjadi tidak puas ia lari pada ibunya Ia meminta si ibu mencobanya Kebetulan Seng ibu sedang kurang sehat Namun tetap melayani juga Ia merobohkan putrinya Lalu pergi pada gurunya untuk meminta pelajaran lebih jauh Ia memperoleh pelajaran baru Maka kembali menantang Raja Namun Raja yang repot dengan urusannya telah melupakan janjinya Tak ada gairah Raja melayani Seng Adik Berita tentang ayahnya membuat dirinya banyak berpikir Sekarang aku sedang banyak urusan penting Tak dapat aku bertanding denganmu Kau lebih baik belajar dahulu dan baru aku akan melayanimu Kata Seng Raja Sepasang alis lentik cuan putri berdiri dia merasa tidak puas terhadap Seng Raja Kakaknya Kita kaum Kang O Jika kita mengadu kepandayan Sebelum ada yang mati tak akan ada yang pergi Kalau kau tidak menepati janji datang tepat pada waktunya Apa kau tidak akan ditertawakan semua orang gagah di kolong langit ini Jikalau kau tidak datang sebaiknya kau mengaku Kalah saja kata-kata putri itu menjadi kata-kata umum dalam dunia Kang O Dia pasti mendapatkan dari Siewie Di kalangan istana tak ada kata-kata demikian Baik, baiklah aku mengaku kalah sahut Seng Raja Kian Kengkong Chu Orang nomor satu dalam ilmu silat di kolong langit ini Yang akan dapat menghajar harimau galak dari gunung selatan Dan kakinya dapat menendang naga dari laut utara Ujar Seng Raja memuji Kian Leng tertawa Yang kakinya dapat menendang putu dari kutub utara katanya Dan kembali kakinya menendang Siaupo Kali ini Siaupo dapat membaca gerakan si Nona Ia memang selalu waspada Maka dengan satu geseran tubuh ia dapat berkelit Sehingga tendangan itu mengena tempat kosong Cuan Putri tercengang karena tendangannya itu gagal Apabila Raja Jadi tidak melayaninya di menjadi panas hati terhadap Siaupo Bagus, gurumu tak mau melayaniku Maka itu kau saja yang maju Nah, mari kau ikut denganku kata Seng Putri Sebenarnya Raja sangat menyukai anak itu Gesit dan lincah tak ingin ia membuat kecewa Karenanya ia lalu berkata pada Siaupo Siaupo, kau pergi temani Tuan Putri main-main barang beberapa jurus Besok saja kau datang menghadap Baru Raja menutup mutut Adiknya sudah berseru dengan mendadak Awas dan mendadak pula Ia menyerang kepada Raja menggunakan kedua tangannya Ilmu silat yang ia gunakan ialah Ciong Kau Cibeng Gong dan tambur berbunyi berbarengan Dan sasarannya kedua pipi Raja Bagus Raja menyambut serangan itu Dengan mengangkat sepasang tangannya Untuk menangkis serangan tubuhnya digeser ke samping Dan tangannya menyerang ke punggung adiknya Yang ia tolak dengan tipu silat T.W.I. Congbonggoat Menolak jendela memandang si Putri Malam Kian Lengkongcu tidak berdaya Karena Raja bergerak cepat luar biasa Maka penolakannya itu membuat tubuhnya terhuyung beberapa langkah Dan terus roboh tanpa sanggup mempertahankan diri lagi Menyaksikan itu mau tak mau Siaupo tertawa Bukan main gusarnya si Tuan Putri Taikam, mau mampus bentaknya Kau tertawakan apa dia maju seraya menjulurkan sebelah tangannya Ke telinga Siaupo untuk memegang terus menarik Hingga Siaupo terbentur keluar kamar Siaupo dapat menangkis atau berkelit melepaskan diri asal ia mau Namun hal itu tidak dilakukan karena ia tahu si Putri majikannya Ia khawatir menyebabkan Tuan Putri itu kalap Kian Lengkongcu terus saja menarik telinga Siaupo sampai keluar pada sebuah lorong Di luar terdapat beberapa Siawied dan Taikam Menyaksikan kejadian itu mereka tertawa Hanya karena mereka takut pada Siaupo Maka tertawa sambil mendekat mulut agar tak terdengar Sudah, lepaskan telinga hamba Kemana akan dibawa hamba turut dengan Tuan Putri Ujar Siaupo sambil terus mengikuti Kau lah si penjahat yang tak menghiraukan undang-undang negara Maka hari ini kau telah aku tangkap Apakah kau sangka aku akan begitu mudah untuk membebaskanmu Terlebih dahulu aku akan menotok jalan darahmu Setelah itu baru kita berbicara jawab Tuan Putri Benar saja sehabis berkata Kian Leng menotok Siaupo pada loher dan perutnya Karena tak mengetahui ilmu Toto Ia menotok sebisa-bisanya dengan menggunakan tenaga yang cukup berat Dan tentu saja Siaupo merasa kesakitan Aduh, aku terkena jalan darah Putri Siaupo Lantas saja tubuhnya jatuh Metu serta mulutnya terbuka dengan tubuh tak bergerak lagi Kian Leng kaget bercampur girang Lalu menendang dengan perlahan Siaupo tak bergerak Tiba-tiba Kian Leng tertawa Bangun bentaknya Tetapi Siaupo diam saja Kian Leng lalu menerka Mungkin ia telah benar-benar menotok secara kebetulan mengena jalan darahnya Mari, aku akan membebaskan Totokan itu katanya Setelah itu menendang Siaupo Siaupo yang berpura-pura itu lantas berpikir jikalau nona ini ingin membebaskan Totokannya dan tak berferhasil Maka ia akan menendangku lagi Karenanya ia lalu berteriak, aduh dan terus bangun Kongcu sungguh lihai menggunakan ilmu Totok pada jalan darah Mungkin Seri Baginda juga tak sanggup melakukan hal ini M. H. Cuan Putri itu mengeluarkan suaranya yang dingin Tai kam cilik, kau sangat licik Dulu aku memang belajar ilmu Totok Sekarang, kau ikut dengan ku katanya dingin Siaupo mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah katapun yang terlontar dari mulutnya Si nona yang anggun itu mengajaknya ke suatu tempat yang biasa digunakan untuk berlatih silat dengan raja Tutup pintu, agar tak ada yang melihat kita kata putri itu Siaupo tertawa dalam hati dan pikirnya Kepandaian semacam ini siapa yang sudi melihat dan mempelajarinya Namun ia tetap menjalankan perintah putri itu Selagi Siaupo menutup pintu Kian Leng mengangkat kayu lalu menyerang Siaupo Dan mendadak kepala Siaupo terasa nyeri bukan kepalangnya Sebab, ia telah dihajar secara tiba-tiba Tubuh Siaupo roboh tak sadarkan diri Ketika sesaat kemudian ia sadarkan diri Matanya melihat Kian Leng tengah berdiri mengawasinya sambil tertawa Cuiol siapa belajar silat maka matanya harus dapat melihat ke enam penjuru Telinganya pun harus mendengar ke delapan jurusan Aku menghajar kau dengan palangan pintu, mengapa kau tak dapat menjaga dirimu Kalau begitu untuk apa kau belajar silat aku? Aku, kata Siaupo yang tak dapat bicara terus Sebab mendadak ia merasa nyeri pula Hal itu karena mati kiri dan hidungnya terluka terkena pukulan palang pintu Tampak darah mengalir ke matanya Kian Leng mengangkat palang pintu lalu membentak Siaupo agar bangun Kalau kau laki-laki sejati, mari kita bertempur pula bentaknya Namun itu bukan tantangan belaka Si putri melancarkan serangan mendadak ditujukan pada bahu Siaupo Aduh Siaupo menjerit lalu berkelit karena si tuan putri sudah meneruskan serangannya menyerang kakinya Melihat itu Siaupo berlompat untuk menghindari serangan itu Kemudian dengan cepat dirampasnya palang pintu itu dari tangan si tuan putri Bagus kata Kian Leng saya menarik palang pintu itu Dan diteruskan menusuk dada Siaupo Siaupo berkeit ke kiri Namun di luar dugaannya palang pintu telah melayang ke wajah Siaupo Seketika tubuhnya terhuyung-huyung dengan metu berkunang-kunang Hei, kaulah penjahat besar dari rimbah hijau teriak Kian Leng Kau harus dibunuh habis kembali Ia menggerakkan palang pintu di tangannya Siaupo segera menyadari maka langsung mengelap Namun si tuan putri yang terus melakukan serangan hanya mengenai tempat kosong Dengan cepat Siaupo menjatuhkan tubuh seperti tidur Untuk menghindari diri dari serangan itu Si tuan putri itu terus saja menyerangnya Tubuh Siaupo menggelinding Terdengar suara teriakan si nona karena telah menghajar lantai dengan palang pintu itu Aduh si tuan putri terpekek karena tenaga yang digunakan untuk menyerang Siaupo Ternyata memukul lantai dan berbalik tangan si tuan putri terasa nyeri dan hampir patah Kakinya kembali menendang telak pinggang Siaupo Aduh teriak Siaupo ketika tendangan itu mendarat telak di pinggangnya Menyerah Menyerah, hamba tak mau bertempur lebih jauh Namun cuan putri itu terus menyerang berulang-ulang sedangkan mulutnya berteriak Taikam, apakah kau mau mati? Aku hendak menghajarmu dan kau berani berteriak Memang Siaupo berkelit terus-terusan Sebab jika tidak, palang pintu itu sudah menghajarnya habis-habisan Kali ini cuan putri menyerang lagi Siaupo terkena serangan itu pada leher dan bahunya Mulutnya meringis merasakan kesakitan cuan putri sudah tampak kehabisan tenaga Tetapi hawa amarahnya belum juga reda ia hendak mengulangi serangannya Melihat kemarahan lawannya Siaupo cepat melompat bangun Ketika palang pintu itu hampir mengenai mukanya dia cepat menangkis dengan tangan kirinya Aduh Siaupo menjerit kesakitan karena tangannya terbentur palang pintu itu Kali ini hatinya mulai sadar, ternyata si cuan putri tidak mau berhenti menghajarnya Tentu ada maksud dari si cuan putri ini pasti ia tidak sedang main-main Kenapa ia akan menghajar mati diriku? Tidak salah lagi, dia tentu telah menerima perintah dari Tai HOU yang menghendaki nyawaku gumam Siaupo dalam hati Karena memikirkan hal yang demikian, Siaupo tidak ingin mengalah terus Dia melihat palang pintu itu telah menyerangnya kembali kali ini Sambil berkelitia menyerang lawannya dengan langkah Sambil menjerit dengan cepat Siaupo menendankan kakinya membuat putri itu roboh Hei, tai kam mau mampus kau Berani benar kau melawanku teriak cuan putri kian marah Siaupo tidak menjawab ia terus merampas palang pintu itu untuk digunakan menghajar kepala cuan putri Kian lengkong cu kaget dengan metel, terbelalak lebar tampak dari sinar matanya menambahkan ketakutan melihat wajah cuan putri Siaupo terkejut ia lalu berpikir Di sini aku tak dapat menghajarnya, kecuali aku menghajarnya sampai mati dan tidak terdapat bukti, tidak seperti ini Haha, sangat berbahaya bagi diriku, mendapatkan pikiran begitu Siaupo berhenti menyerang Setelah hilang kagetnya cuan putri itu mengawasi dengan tajam Tai kam, apakah kau ingin mampus? Lekas bantu aku bangun Siaupo berpikir cepat lalu mengulurkan tangannya untuk membantu cuan putri itu bangun Kalaupun ia akan mematikan aku, itu bukanlah hal yang mudah, pikir Siaupo Dalam ilmu silat kau tak dapat melawan aku, barusan aku terpeleset jatuh, dan tadi kau telah mengaku kalah, kau sampai menjerit menyerah, mengapa sekarang kau melawan? Kau kan laki-laki, mengapa tidak memakai aturan golongan Kang O Siaupo mengawasi putri itu yang tampak manja, ia pun mengusap darah yang mengalir di dahinya Si putri berbalik mengawasi, lalu ia tertawa, kau sudah kalah, makhluk tak berguna Mari aku susuti darahmu cuan putri mengeluarkan sapu tangan putih dari sakunya, lalu mendekati Siaupo dan mengusap darah yang mengalir di muka Siaupo Siaupo mundur satu langkah Jangan, hamba tak berani menerima itu katanya Kita sama-sama orang Kang O sejati sudah seharusnya kita sama merasakan rejeki kita sama-sama rasakan, sengsara kita sama menderita kata Seng putri pada Siaupo Keduanya sangat dekat sekali, dengan demikian hidung Siaupo dapat mencium wangi harum dari tubuh putri itu, Siaupo pun dapat melihat wajah cuan putri yang sangat cantik dan halus itu Sebenarnya cuan putri itu sangat cantik, pikirnya Kau berbalik, aku akan melihat belakang kepalamu kata Sienona Siaupo menurut dan segera memutar tubuhnya, sedang dalam hati ia berkata Tadi aku salah sangka, aku menyangka jelek terhadapnya, sekarang, ternyata benar-benar ia sedang bergurau Dia hanya tidak mengenal batas, dia menggunakan tenaga berlebihan, aduh Kemudian ia menjerit, ia merasakan tangan cuan putri telah mengenai lukanya Kian Leng Kong Cu tertawa Apakah lukamu itu telah mendatangkan rasa sakit? Tanyanya tidak seberapa, jawab Siaupo lalu mendadak ia menjerit Tubuhnya tiba-tiba roboh kakinya terikat Kiranya di luar dugaan Kian Leng mengambil pisau belati Siaupo selanjutnya digunakan untuk menikam punggung dan paha Sakitkah? Bukankah kau mengatakan lukamu itu tidak seberapa dan aku telah menambahkan untuk beberapa kali lagi Siaupo kaget sekali Mati aku walaupun tak terlalu parah luka pada tubuh Siaupo Ia merasakan sakit yang bukan main Sedangkan untuk melawan ia tak berani, kali ini pun ia merasa sakit bukan kepalang Setelah itu ia merasa lemas sekali karena sudah banyak darah yang keluar Apakah sekarang kau merasakan sakit? Tanya si cuan putri Sangat nyeri Kung Cu lihai sekali Hamba bukan lawan Kung Cu Kalau jadi orang gagah Menghadapi orang tak berdaya harus mengampuninya Asal kau bergerak aku akan membuhuhmu bentak cuan putri Hamba tak akan bergerak Jawab Siaupo sambil merintih Sebab ia diduduki oleh cuan putri tepat pada lukanya Selagi Siaupo diam saja putri itu mengambil ikat pinggang Lalu mengikat kaki Siaupo dengan pinggangnya Hingga terbelanggu kedua kakinya Kaulah orang tawananku Sekarang, mari kita mencoba melatih semacam ilmu silat baru Namanya Cukapliang Cip Kim Beng Hek Kata si putri sambil tertawa Siaupo mengetahuinya bahwa itu hanya sebuah lakon sandiwara yang biasa dipertunjukkannya Ya, Cukapliang menawan Beng Hek dengan tujuh kali menahan dan tujuh kali melepaskannya Namun tidak demikian dengan Kong Cu Kong Cu hanya menawan Saya sekali dan melepaskannya hanya sekali Dan jika Kong Cu membebaskan hamba maka hamba tak mungkin dapat melawan Kong Cu Sebab, Kong Cu lebih pandai dan lebih lihai dari hamba Tidak, tidak dapat kata Seng Putri sambil tertawa Cukapliang juga menggunakan api untuk membakar pasukan musuh yang menggunakan pakaian seragam dengan telitan rotan Siaupo kaget sekali Tapi, tapi hamba tidak menggunakan pakaian lilitan rotan Tukasnya, kalau begitu sama saja jika aku membakar bajumu, sahutnya Tidak, tidak dapat, Kong Cu tidak dapat apa Jika Cukapliang mau membakar, dia lalu membakar pasukan rotan itu tidak banyak bicara Bentak Cuan Putri Cukapliang tidak membakar mati Jika Kong Cu membakar hamba berarti Kong Cu bukan Cukapliang, tetapi cucuh kata Siaupo Kong Cu tidak menghiraukan ucapan Siaupo Dia lalu mengambil baju yang dipakainya Tetapi setelah membakarnya tiba-tiba ia melihat kuncir pada rambut Siaupo Ia lalu membakar kuncir itu Siaupo kaget, karena ujung kuncirnya sudah terbakar Siaupo berteriak minta tolong Tuiong Tolong, cucuh membakar Cukapliang Tetapi Cuan Putri sebaliknya malah tertawa Api telah menyala, inilah hobor Bagus, bagus Api menyala dengan cepatnya dan hampir mengenai tangan Cuan Putri Karena itu ia lalu melepaskan pegangannya Siaupo kebuakan lalu melompat dengan sekuat tenaganya dan menubruk dada Cuan Putri Repot juga Tian Leng Kong Cu memadamkan api yang menyala pada dadanya Karena ketika ditubruk ia tidak sempat mengelak Saking kesalnya ia menendang Siaupo hingga pingsan Ketika siuman Siaupo telah berada di atas pembaringan dalam keadaan tak mengenakan baju Dia mendapati Cuan Putri tengah memegang bubuk garam Hai, kau tengah membuat apa tanyanya Para Siawee mengatakan padaku Jika mendapatkan seorang musuh yang tidak mau mengaku Maka para Siawee memberikan garam pada lukanya Maka nanti musuh akan mengaku Karena bubuk garam bila ditaburkan pada luka rasanya sangatlah perih Siaupo memang merasakan lukanya sangatlah pedih Tolong, tolong, aku mengaku jerit Siaupo Cuan Putri tertawa secara terbahak-bahak Hai, kantong nasi bentak si Putri kau begitu cepat mengaku Siaupo 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 Siaupo